Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Rabu 6 Desember 2023. Bacaan dari kitab Masmur Bab 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, pada hari Minggu 18 Maret 1979 di Aspen, Colorado, sebuah pesawat jatuh sesaat setelah lepas landas. Saat itu Nyonya, Stephanie, Ambrose, Mai, kehilangan suami, putra, putri, dan menantunya. Mai menulis di catatan harian mengenai perasaannya. Bebanku berat, tetapi aku tidak berjalan sendirian. Aku bukan orang yang kuat dan berani. Aku adalah seorang pengikut Yesus dengan beban yang harus dibikul dan pesan untuk dibagikan. Aku telah diuji dengan keras, tetapi imanku tetap hidup. Mawar ini bisa layu, namun kelak akan mekar kembali. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, bila kita sedang ditraktir teman, mendapat door price, mendapat kenaikan gaji, mengalami kesembuhan, mudah untuk mengatakan kalau hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan hari-hari yang gelap, hari-hari di mana harapan tertutup oleh mendung kelabu, hari di mana kita kehilangan keluarga yang dikasihi, seperti Nyonya Stepani Ambrose May. Hari di mana kita dipecat karena kesalahan yang tidak pernah kita lakukan. Hari di mana kita tidak melihat penggenapan janji Tuhan. Hari di mana seolah kita harus membayar berbagai tagihan, namun tidak ada uang untuk itu. Hari di mana kita ditipu dan dikhianati partner bisnis. Apa baiknya hari seperti itu? Memang tidak baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan ala seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pengkotbah 7 ayat 14 Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Inilah hari berarti setiap hari. Hari operasi, hari membayar kuliah anak, hari kehilangan proyek besar, hari di mana kita ditolak dan seterusnya. Ya, semua hari adalah harinya Tuhan, termasuk hari yang mengecewakan sekalipun. Jika hari ini kita mengalaminya, ingatlah, Tuhan masih memegang tongkat kepemimpinan. Dia masih duduk di kokpit pesawat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau selalu memegang kendali atas hidupku, sehingga tidak ada alasan aku harus takut menjalani hidupku ini, karena aku tahu Engkau selalu ada besertaku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.